Selamat malam untuk kita semua Perkenalkan nama saya Remy Isasianti Pengenim 170-30-319 Kelas A-97 dari Provinsi Sisiologi Video yang saya buat ini merupakan Tugas ke-16 dari Matakulia Sisiologi Terapan Dari buku yang saya review mengenai Pembaikan ruang maya, kesetaraan agensi Dan kebijakan di masyarakat informasi Dimana pendahuluan bahwa Sejarah konsep masyarakat informasi Dapat ditemukan berbagai sumber Terhadap karya ilmuwan sosial Seperti Daniel Bell dan Alain Torayne Penulis futuris dan peramal Seperti Tom Steiner dan ahli lainnya Perkembangan masyarakat informasi Sepertinya tidak akan terjadi Ditandai dengan pemajuan teknologi linear Melainkan melalui kekuatan sosial Yang sering bersaing dalam inovasi Perunggulan kompetitif Agen manusia dan perlawanan sosial Dimana manfaat teknik Mengibar secara tidak merata Dan kerugian terkonsentrasi Secara khusus Lubang hitam kesengsaraan manusia Tampaknya tidak masuk akal Untuk menganggap bahwa Kesengsaraan dunia maya Akan menjadi signifikan fitur dialog politik Di tahun-tahun awal milenium baru Agen yang pertama Membahas mengenai Perpecahan, perbedaan, dan penyicualian sosial Seringkali membutuhkan kemajuan Yang cukup besar dalam sains Atau penyelidikan ilmiah Sebelum penilaian Komprehensif Sisi negatif Dan dari kebanyakan teknologi baru Yang dibuat Kasus terkenal DDT Di Amerika Serikat Adalah salah satu Eksposif Besar pertama Kerusakan Bahwa Bahan kimia yang tampaknya bermanfaat Dan jina Dapat ditimbulkan pada manusia Memasuki rantai makanan Siklus penemuan utopia Dan syarat asap wahyu Berkelanjutan Dalam pola yang sekarang Hampir dapat diprediksi Dan bahkan jika Sifat tetap Dari sisi negatifnya Mengujudkan kita Tidak terkejut bahwa Percaya bahwa Matahari bergerak mengelilingi bumi Bagian yang ketiga Membahas mengenai Siapakah dunia miskin informasi Secara inherent Merupakan media Kebanyakan Begitulah berpetisi Berbeda dari Budaya buku Dari sedikit ke banyak komunikasi Seperti itu Dari Tradisi lisan Sedikit ke sedikit Setiap orang yang menggunakan internet Ada di tempat yang sama Ada Sangat sedikit Perbedaan Dalam biaya dan Kenyamanan Antara Internet Komunikasi Dengan Seorang dari sisi lain Kota Dan dengan Seorang di sisi lain Dunia Komunitas Dari Komunikasi Karena itu Diharapkan terbentuk Di sekitar Umum minat Dan bukan Di sekitar lokasi fisik Yang umum Ideografi Menggantikan Geografi Dari Pengertian Komunikasi Anatomi Dari Kemudian Relatif Dari Penerbitan Dan dengan Sesumlah Dukungan Dari Atas Futur Yang lebih Mendalam Muncul Petrofika Internet Sebagai penghapus Pembedaan Bagian yang keempat Membahas Mengenai Krisis di ranah Publik Perkotaan Trend perkotaan Saat ini Mengancam Untuk melemahkan Anggapan Bahwa perkotaan Rana publik Mendukung Inklusif Tetap Muka Kolektif Kawasan Di Dalam Kota Komentator Seperti ini Membuktikan Privatisasi Yang merayap Dan Komodifikasi Ruang publik Perkotaan Meningkatnya Ketakutan Akan Kejahatan Dan Lainnya Di Kota Postmodern Bagian yang kedua Membahas Mengenai Identitas Otonomi Dan Interaksi Sosial Dimana Bagian yang kelima Bab 5 Yaitu Gender Agensi Lokasi Dan Masyarakat Informasi Baru Dalam Bab ini Meninjau Dua tema Utama Dalam Penelitian Tentang Gender Dantik Adalah Gender Perbedaan Dalam Pekerjaan Terkait Dan Hubungan Antara Gender Dan Kriber Kurtul Meskipun Kami Berpendapat Bahwa Ini Saat Ini Di Daerah Palmi Subur Untuk Penelitian Tentang Gender Dan TI Jelas Mereka Memiliki Mengembangkan Gintasan Penelitian Sebagian Besar Terpisah Berikut Mengenai Gender Tentang Tentang Kerjaan Teknologi Direpresentasikan Sebagai Yang kuat Dan Sini Otonom Produksi Dan Proses Yang Terus Berkembang Yang Menggunakan Jurusan Mempengaruhi Kehidupan Kerja Dan Rumah Tangga Faktanya Dua Hubungan Cara Antara Hubungan Gender Dan Teknologi Informasi Adalah Campuran Kompleks Dari Proses Interaktif Situs Utamanya Adalah Tempat Kerja Bagian Yang Keenam Membahas Menenai Etika Internet Ceringan Dalam Skala Luas Berarti Bahwa Pada Lesernya Setiap Orang Atau Organisasi Memiliki Komputer Yang Sesuai Bersamaan Dengan Telepon Lain Dan Modern Memiliki Kemampuan Untuk Menghubungkan Mesin Mereka Dan Komputer Lain Perlengkapan Serupa Bagian Yang Ketujuh Membahas Mengenai Internet Realitas Maya Dan Realitas Nyata Melihat Melihat Berita Utama Pels Kami Akan Dibenarkan Dalam Asumsi Bahwa Internet Adalah Kontribusi Unik Pada Abad Kedua Puluh Budaya Mampu Membangun Bentuk Bentuk Hubungan Baru Dari Mengkonfigurasi Ulang Simbol Dan Makna Dan Memperkuat Secara Paradoks Trend Dominan Dalam Budaya Dunia Bab Yang Kedelapan Membahas Mengenai Mengapa Bahkan Para Sarjana Tidak Mendapatkan Makasi Gratis Di Dunia Maya Salah Satu Dari Orang Orang Ini Kemungkinan Besar Computer Adalah Terhubung Ke Money Farmer Universitas Atau Perusahaan Yang Artinya Tidak Secara Langsung Dikenakan Biaya Penggunaan Manapun Dan Jarang Menderita Keterlambatan Transmisi Namun Jika Anda Log Melalui Modern Terhubung Ke Telepon Lalu Informasi Jalan Raya Super Cepat Kehilangan Reputasinya Sebagai Media Pemikiran Tanpa Gesekan Tergantung Pada Lokasi Anda Biaya Akses Telepon Dapat Meningkat Sangat Pesat Cepat Dan Struktur Tarif Operasi Elektronik Komersial Mungkin Memaksa Anda Masuk Kelayanan Sub Optimal Yang Sering Menanggung File Pesan Di Limbo Sehingga Pelanggaran Premunship Kembali Dan Sebagainya Bagian Yang Kedua Bagian Yang Ketiga Membahas Mengenai Stratifikasi Untuk Inklusif Sosial Pada Bab Sembilan Membahas Mengenai Konfusius Atau Kapitalisme Kebijakan Untuk Masyarakat Informasi Secara Umum Apa Yang Coba Dicapai Oleh Semua Negara Bagian Ini Adalah Yang Pertama Murah Dan Infrastruktur Telekomunikasi Yang Efisien Yang Akan Memungkinkan Individu Dan Organisasi Untuk Berkomunikasi Satu Sama Lain Awalnya Yang Dibutuhkan Adalah Untuk Memperluas Jangkauan Jaringan Sehingga Ada Layanan Universal Bab Yang Kesepuluh Membahas Mengenai Informasi Dan Kewarga Negara Andi Eropa Mendapatkan Informasi Yang Baru Warga Dapat Menjalankan Hak Memenuhi Tanggung Jawab Mereka Dan Memangkan Peran Penuh Mereka Dalam Proses Demokrasi Pendekatan Terhadap Masalah Keluarga Negaraan Dan Informasi Yang Dibutuhkan Untuk Mendukungnya Secara Tradisional Sudah Sangat Banyak Yang Yang Banyak Sudah Sangat Banyak Yang Nasional Namun Perkembangan Terkini Di Banyak Uni Eropa Negara Anggota Berarti Bahwa Informasi Yang Paling Efektif Ketentuannya Selain Itu Proses Ire Integrasi Eropa Menciptakan Informasi Kebutuhan Di tingkat Eropa Uni Eropa Meningkat Penekanan Pada Peran Penting Informasi Dalam Menurut Kehidupan Warga Negara Eropa Bagian Yang Kesebelas Membahas Mengenai Mengelola Kesenjangan Dunia Maya Investasi Pemerintah Dalam Informasi Elektronik William Gibson Pencetus Kata Dunia Maya Menggambarkan Sebagai Matrix Kisi-kisi Terang Dari Logika Terbentang Grafik Presentasi Data Yang Diambil Dari Ban Setiap Komputer Di Sistem Manusia Kriber Space Menyediakan Media Untuk Transfer Dan Bertukar Informasi Dan Data Dan Komunikasi Melalui Ikon Titik Arah Dan Realitas Pembuatan Maju Teknologi Informasi Dan Komunikasi Telah Memfasilitasi Pembangunan Media Ini Bagian Yang Ke-12 Membahas Mengenai Menghubungkan Wallis Internet Dan Identitas Nasional Wallis Media Selama Beberapa Dekade Dekade Dikaikan Dengan Cukup Banyak Kesimpulikan Dalam Proses Transformasi Budaya Dan Kemudian Televisi Masing-masing Dipandang Memainkan Peran Kunci Dalam Membangun Identitas Wales Dan Bangsa Wales Contemporer Atau Media Dianggap Gagal Lamproi Itu Dengan Bertilak Sebagai Suatu Inggris Budaya Masa Atau Versi Budaya Wales Yang Memiliki Sedikit Relevansi Bagi Kebanyakan Orang Di Wales Hal Ini Jadi Kedatangan Teknologi Komunikasi Baru Ditemani Oleh Organisasi Media Baru Resim Baru Regulasi Dan Bentuk Media Baru Diharapkan Bisa Memberikan Ancaman Dan Peluang Bagi Media Dalam Pembangunan Nasional Identitas Bagian Yang Ketiga Belas Membahas Mengenai Internet Carinya Dan Perawatan Kesehatan Lainnya Sepintas Selalu Seluruhnya Ada Banyak Penerapan Yang Bermanfaat Dari TIK Dalam Perawatan Kesehatan Perawatan Kesehatan Adalah Aktivitas Intensif Informasi Yang Sangat Bergantung Pada Komunitas Antara Profesional Dan Pasien Dan Kesehatan Layanan Dicirikan Oleh Sirapan Cepat Berbagai Layanan Baru Teknologi Namun TIK Dalam Membuat Kesan Yang Lebih Relatif Kecil Perawatan Kesehatan Dilayanan Kesehatan Nasional Inggris Dan Sejumlah Inisiatif TIK Utama Telah Mengambil Masalah Serius Sekian Video Singkat Mengenai Buku Ke 16 Dari Mata Kuliah Sosiologi Terapan Terima Kasih Kesehatan 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 Kesehatan